Apa saja predik yang akan terjadi di 2023? Yang pertama, air pasang, gempa bumi, kecelakaan, ataupun gunung meletus adalah hal yang memang biasanya terjadi setiap tahun, termasuk yang akan terjadi di tahun 2023. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi kali ini kita akan membahas tentang mitos tragedi-tragedi yang terjadi di tahun 2023. Di berbagai negara, tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di Youtube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang tayang di Youtube channel kita. Yang pertama adalah peristiwa pertandingan antara Aremania dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan Malang ya teman-teman. Jadi pertandingan yang berlangsung cukup sengit hingga mampu membuat kedudukan menjadi 2-3 untuk Persebaya. Nampaknya tidak berjalan dengan mulus. Berawal pada 12 September 2022, menurut sumber yang ada di antara news, panitia pelaksana Arema mengirimkan surat kepada Polres Malang terkait laga yang dimulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Polres Malang bahkan sempat menanggapi surat secara resmi untuk mengubah jadwal pelaksanaan menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan keamanan, kata Listio. Namun selanjutnya, permintaan tersebut ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB dengan alasan jika waktu pertandingan digeser, maka akan ada sejumlah konsekuensi yang harus ditanggung seperti adanya pembayaran ganti rugi. Nah kemudian lanjutnya, Polres Malang akhirnya melakukan persiapan pengamanan melalui sejumlah rapat koordinasi dan menambah personil yang akan bertugas. Pada laga antara Arema melawan Persebaya Surabaya yang dari sebelumnya 1.073 personil menjadi 2.034 personil. Kemudian dalam rakor atau rapat koordinasi tersebut juga disepakati khusus untuk supporter yang hadir hanya dari Aremania, ujarnya. Pertandingan yang berjalan pada 1 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Proses pertandingan semua awalnya berjalan dengan lancar, namun saat akhir pertandingan muncul reaksi dari supporter terkait hasil yang ada. Muncul beberapa penonton yang masuk lapangan dan kemudian tim melakukan pengamanan khususnya kepada ofisial dan permain Persebaya dari Surabaya dengan menggunakan 4 unit kendaraan taktis barakuda. Proses evakuasi berjalan cukup lama, hampir 1 jam, karena sempat terjadi kendala dan juga hambatan karena memang terjadi penghadangan. Namun demikian, semua bisa berjalan lancar dan evakuasi saat itu dipimpin oleh Kapolres Malang. Namun, lanjutnya, pada saat yang bersamaan juga semakin banyak penonton yang turun ke lapangan, sehingga akhirnya kemudian anggota yang bertugas mulai melakukan kegiatan penggunaan kekuatan. Seperti yang kita lihat, ada yang menggunakan tameng, termasuk pada saat mengamankan keeper arema FC Adilson Maringa, ujarnya. Dengan semakin bertambahnya penonton, beberapa personil akhirnya menembakkan gas air mata. Tembakan itu mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun, kemudian panik dan berusaha meninggalkan arena. Penonton yang kemudian berusaha untuk keluar, khususnya di pintu 3, 10, 11, 12, 13, dan 14, mengalami kendala, karena pintu yang terbuka hanya kurang lebih selebar 1,5 meter saja. Kemudian, para penjaga pintu tidak berada di tempat. Akibat kondisi tersebut, terjadi desak-desakan yang menyebabkan sumbatan di pintu keluar itu hampir kurang lebih 20 menit. Akibat berdesakan ditambah adanya gas air mata, banyak sekali korban yang mengalami patah tulang, trauma di kepala, dan juga leher. Sebagian besar yang meninggal dunia mengalami kadar oksigen dalam tubuh yang menurun dan juga berkurang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan di Kabupaten Malang, korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur totalnya sebanyak 131 orang. Sementara, 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang mengalami luka berat. Tragedi yang terjadi di tanggal 1 Oktober itu merupakan tragedi yang terbesar yang terjadi di 2022 di Indonesia. Lalu kita juga ingin mengucapkan bela sungkawa dan mari kita doakan semuanya juga ya teman-teman nanti di akhir acara. Lalu tragedi yang kedua selanjutnya adalah yang terjadi beberapa waktu lalu merupakan peristiwa Malam Halloween di Itaewon, Korea Selatan. Malam Halloween yang semestinya menjadi perayaan pesta yang meriah dan menyenangkan tapi tidak berlaku untuk malam itu. Karena setidaknya ada 82 orang terluka dalam insiden yang terjadi di kawasan hiburan malam Itaewon yang menggelar pesta perayaan Halloween pertama sejak terjadinya pandemi COVID-19. Menurut laporan yang disampaikan oleh detik.com terdapat setidaknya 154 orang dinyatakan tewas saat merayakan malam Halloween. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah para remaja berusia 20 tahun, 19 diantaranya diakini sebagai warga negara asing. Dalam informasi yang beredar, kebanyakan korban yang meninggal berusia 20-30 tahun mencapai 103 korban yang tewas, lalu usia 10-19 tahun mencapai 11 orang, usia 30-39 tahun mencapai 30 korban, dan usia 40-49 tahun mencapai 8 orang. 50 tahun hanya mencapai 1 korban saja, dan yang 1 korban belum diketahui usianya sampai dengan saat ini. Mayoritas korban yang terjadi di kawasan Itaewon adalah wanita sekitar 98 orang dan 59 orang pria. Pada gambaran peristiwa tersebut, diperkirakan ada sekitar 100 ribu orang yang berduyun-duyun datang merayakan malam Halloween yang kebetulan bertepatan dengan Sabtu malam semenjak penanda sebagai pandemi berlalu. Itaewon adalah salah satu kawasan terpopuler di Seoul dan juga kegiatannya sering dilakukan pada malam hari. Warga setempat dan juga orang-orang asing berduyun-duyun datang ke sana setiap akhir pekan. Tetapi, Halloween merupakan salah satu malam tersibuk di sepanjang tahun. Orang-orang yang datang ke sana berkumpul tidak dibatasi dan bahkan mereka pun tidak perlu memakai masker. Suasana mulai tidak terkendali dimulai pada satu gang sempit yang penuh dengan sesak. Foto dan video-video di media sosial menunjukkan jalan sempit itu dipadati banyak orang dan mereka tidak bisa bergerak. Satu video memperlihatkan orang-orang di sana berusaha untuk sekuat tenaga agar bisa pergi dan juga bisa bernafas. Di tempat lain, beberapa orang petugas mencoba menarik orang-orang dari tumpukan mayat. Jeritan penuh kesedihan terdengar di sana. Jenajah korban, beberapa di antaranya mengenakan kostum Halloween, dibariskan di sepanjang jalan ditutupi oleh selimut. Lainnya, banyak terjadi dan dibawa ke ambulans. Sebagian anggota masyarakat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang terbaring dan tidak sadarkan diri. Hal serupa juga dilakukan tim darurat yang dikirim untuk membantu para korban. Pada hari Minggu 30 Oktober, para kerabat dan orang-orang terdekat yang kehilangan sanak atau temannya berada di tempat kejadian untuk mencari tahu apakah orang yang mereka cintai ada di sana. Tetapi, jasad korban sudah dipindahkan dari satu ruas ke sebuah gimnasium agar anggota keluarganya bisa mengidentifikasi satu persatu. Oke teman-teman, itu juga tragedi kedua yang menelan banyak korban di penghujung 2022 ini. Dan lalu kita akan beralih ke tragedi yang terakhir, datang dari negara India. Beberapa waktu lalu sempat beredar dalam media sosial, terlihat beberapa orang sedang bermain-main dan menggoyang-goyangkan jembatan gantung. Tidak berlangsung lama kemudian, jembatan itu ambruk dan terdapat beberapa korban dalam video tersebut. Ternyata, video itu benar adanya. Menurut artikel yang tertulis di tempo.co, menyusul jembatan ambruk yang menewaskan sedikitnya 135 orang, hal ini diumumkan kantor Kepala Menteri Gujarat pada Jumat 4 November 2022. Pemerintah negara bagian telah men-scores ya, San Desip Zala, yang merupakan Kepala Pejabat Kota Madia Morbi sehubungan dengan runtuhnya jembatan. Pankajosi, Sekretaris Kepala Menteri Gujarat, Bupalindra Patel. Jembatan gantung era kolonial di Morbi di atas sungai Macutu, dipadati oleh wisatawan pada festival di Wali dan Cata Puja ketika ambruk pada minggu lalu. Insiden ini membuat orang-orang terjun dari ketinggian 10 meter ke dalam air. Jembatan dengan panjang 233 meter dan lebar 1,25 meter ini awalnya dibangun pada tahun 1877 dan sempat ditutup selama 6 bulan untuk perbaikan hingga pekan lalu. Polisi sejauh ini telah menangkap 9 orang yang terkait dengan insiden tersebut atas tuduhan pembunuhan akibat dari kelalaian. Mereka yang ditangkap antara lain adalah petugas karcis, tiga satpam yang berjaga pada saat jembatan ambruk, dan kontraktor yang bertugas untuk memperbaiki. Sebuah perusahaan yang berbasis di Gujarat bertanggung jawab atas renovasi jembatan dan belum memberitahu pihak berwenang akan membuka kembali minggu lalu. Ia menambahkan bahwa jembatan itu belum disertifikasi layak untuk penggunaan umum setelah perbaikan. Oke teman-teman, itu tadi peristiwa yang terjadi ya, tiga peristiwa besar yang terjadi di akhir 2022, yang mana kita ketahui bahwasannya setiap pergantian tahun akan ada sebuah perubahan yang besar. Oleh karena itu, Kak Furi ingin memberikan sedikit pandangan apa saja prediksi yang akan terjadi di 2023 agar kita senantiasa bisa eling, mawas sendiri, dan juga bisa waspada. Yang pertama, air pasang, gempa bumi, kecelakaan, ataupun gunung meletus adalah hal yang memang biasanya terjadi setiap tahun, termasuk yang akan terjadi di tahun 2023. Tetapi meskipun di prediksi 2023 juga akan banyak bencana, serta akan ada resesi ekonomi, namun secara angka tidak seburuk tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di prediksi di 2023 ini justru usaha menengah ke bawah akan naik. Orang yang penting rajin, dia akan bisa dapat mencari rejeki, dapat mencari uang. Tidak sesulit dari tahun sebelumnya, bahkan orang cenderung bisa sedikit lebih santai. Nah, orang juga akan banyak mendalami spiritual di tahun 2023 untuk mendapatkan ketenangan setelah sebelumnya melewati tahun-tahun yang berat. Di 2020 2020, itu adalah angka mati, di mana banyak sekali orang yang meninggal karena terkena wabah penyakit COVID. Lalu 2021, banyak juga orang yang mengeluarkan darah, banyak kecelakaan, kasus pembunuhan, serta mutilasi. Lalu di 2022, orang memperebutkan untuk bisa mendapatkan satu posisi. Orang saling menggunjing, memfitnah, orang saling menjatuhkan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan juga disebut sebagai tahun bayar karma, di mana di tahun 2022 ini, orang-orang yang bersabar, maka mereka akan mendapatkan balasan atas kebaikan mereka, tetapi orang-orang yang berhianat, maka mereka pun bisa terjatuh. Seperti itu. Namun di 2023, adalah good news, di mana kalau kita jumlahkan, 2023 adalah angka tujuh, atau angka kecukupan. Sehingga mungkin bagi kalian yang kemarin sempat drop secara finansial, secara ekonomi, kalian bisa mulai menata bisnis dan usaha lagi, usaha yang baru, atau mungkin usaha yang lama, dengan membuat strategi-strategi baru yang lebih baik. Lalu juga di sini ada sedekah alam ya. Selain tentunya, sebagai manusia, kita juga wajib bersedekah kepada anak-anak yatim, fakir miskin, lalu menyedekahkan 2,5% minimal dari pendapatan yang kita miliki, agar senantiasa berkah. Kak Furi juga menyarankan kalian untuk lepas burung pipit di malam pergantian tahun. Jumlahnya disesuaikan dengan usia kalian saat ini, ditambah satu. Misalnya, usia kalian tahun 2020, pada saat pergantian tahun itu adalah 40 tahun, maka Kak Furi menyarankan kalian untuk melepas burung sebanyak 41 ekor. Lalu juga ada melarung atau sedekah alam, di mana kalian bisa mengaturkan di laut ya, disertai dengan potongan rambut, lalu juga kuku. Ini dipercaya bisa buang sial atau buang bedlak, hal-hal yang buruk yang sebelumnya pernah kita lakukan, sehingga ke depannya semuanya akan jauh lebih baik. Nah, untuk kalian yang mungkin tinggalnya tidak di dekat lautan, kalian juga bisa membuang sialnya di sungai, ataupun air yang mengalir, tetapi namanya kita membuang sesuatu hal yang buruk dari diri kita, hendaknya kita juga menyertakan bunga. Bunganya boleh bunga sedap malam, boleh bunga mawar, dan yang paling utama adalah berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu juga untuk kalian yang mungkin merasa agak sedikit sulit, baik dalam segi finansial, ataupun dari segi aura susah mendapatkan jodoh, Kak Fri juga punya sedikit pesan, karena ini sebenarnya tempatnya ada di mana-mana, mandi di tujuh mata air. Di Jawa ada, di Bali ada, atau di kota-kota lain pun ada. Jadi di setiap daerah, ada yang namanya pemandian tujuh mata air, yang merupakan warisan dari nenek moyang ataupun leluhur, yang berfungsi untuk membersihkan aura-aura yang negatif. Karena di saat aura kita baik, aura kita bagus, cantik, bersinar, maka rejeki dan pekerjaan akan jauh lebih mudah untuk kita dapatkan. Lalu juga saran yang terakhir, tetapi jangan di skip, karena ini juga merupakan hal yang penting, lakukan donor darah. Kenapa melakukan donor darah? Karena selain donor darah itu menyehatkan tubuh, meregenerasi sel-sel darah merah, donor darah ini pun sangat baik untuk alam dan juga semesta, serta manusia yang lain. Bahkan secara filosofi dipercaya bahwa orang yang mendonorkan darahnya secara sukarela, maka semesta tidak akan mengambil darahnya secara paksa melalui sakit ataupun kecelakaan. Nah, itu tadi teman-teman yang kita ingin bahas sebelumnya. Mari kita doakan semua teman-teman dan saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban, baik itu di Malang ataupun di Taiwan dan juga di India, serta di negara-negara yang lain. Mari kita baca Al-Fatihah atau doa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga tragedi-tragedi dan bencana seperti ini tidak terjadi lagi. Dan untuk kalian teman-teman Kak Furi, Kak Furi juga ingin memberitahukan bahwasannya Instagram boneka Furi sudah berubah ya, baru jadi Instagramnya bonekafuriharun account ya. Instagramnya sengaja kita private karena ini hanya dihususkan untuk kalian yang ingin membeli atau mengadopsi boneka baik yang kosongan ataupun spirit dolls dan juga membeli gelang ataupun cincin, terutama untuk kalian yang sering gelisah dan juga sering sulit tidur ya atau insomnia. Untuk informasi lebih lengkapnya kalian bisa langsung DM admin boneka Furi Harun account. Oke, bagi kalian yang memiliki pertanyaan, silahkan kalian langsung ketik di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!